Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini kita akan mencoba untuk menginkan library OpenCV di Python kemudian OS nya pakai Windows 10 library ini biasanya dipakai buat image processing engkau itu gambar ataupun video kita cek dulu di Python EGLI nya kita cek kita import dulu CV2 nya nah disini ada pemberitahuan bahwa pen CV atau CV2 itu tiga tersedia kita install ke lebih dahulu kita buka cmd nya atau comment prompt untuk menginskalkan nya kita nanti pakai fasilitas dari pip pip ini kita cek dulu pip list ini ini library yang sudah terinskal menggunakan pip di sini belum ada pen CV di OpenCV itu didukung oleh beberapa library salah satunya nampi jadi kita harus menginskalkan dulu library nampi kemudian engkau ada lagi satu library yaitu map plot library tapi tapi itu opsional tapi kita nanti kita install aja kita langsung aja kita install yang pip nampinya dulu pip install nampi kemudian kemudian kita install juga matplot kemudian kemudian kita install OpenCV nya OpenCV OpenCV untuk Python disini juga terinstall kita minimize kemudian kita kita cek apakah sudah terinstall OpenCV nya nah disini nah disini sudah terinstall sudah giga error kita cek juga yang lainnya oke nampi kemudian map plot ya sudah juga se ketiga library ini sudah terinstall kita buka visual studio code nya pastikan pastikan untuk Python extension Python nya sudah terinstall nah disini sudah terinstall kemudian kita coba membuat file Python kemudian meng mengimport library yang sudah kita kita install tadi ada OpenCV kemudian nampi dan satu nya lagi itu matplot kita coba run apakah bisa nah disini sudah bisa di run berarti sudah tidak ada error eh sudah terintegrasi terintegrasi juga ke visual studio code kita coba untuk membuat mini project kita akan mengambil gambar dari kamera webcam yang ada di kamera eh di laptop ini yang kita akan tampilkan ke layer jika suka nanti kita akan close gambarnya kita mulai kita buat objeknya untuk mengambil gambar dari webcam itu bg capture mungkin ada indexnya 0 kemudian bisa tidak usah registi log sekali jalan saja kita tampilkan menggunakan fungsi fungsi mshow kita tunggu sampai ada tombol yang ditekan baru bisa dilanjut dilanjutnya ngapain selanjutnya ya meng-close menutup semua wingle atau tampilan dari program pattern ini kita gunakan destroy kemudian kita run oke muncul di sini ada gambarnya yang saya ambil dari kamera webcam di laptop mungkin kita sudah tampilkan juga kita tekan untuk men-close eh untuk melanjutkan program di python yaitu untuk men-close semua tampilan dari gambarnya untuk mini-projectnya sudah untuk men-close OpenCV di Windows kemudian berinteraksi juga dengan visual speaker code sudah juga sekian dari kami Robotik Indonesia terima kasih selamat menikmati